Hai internetnya bermasalah melihat kazaqi belum ada ya weh udah ada Malik Alhamdulillah Malik nyalain dong videonya PM nyalain videonya Isnan sinyal ya Oh udah ada zakazaki mantap zakazaki sudah oke sinyalnya di teman-teman tadi sudah bisa jawab tapi hilang lagi suaranya oke yaudah kita lanjut ya hari ini kita akan membahas gabungan IPS sama PKN tentang keberagaman ekonomi antar negara ASEAN oke kelihatan kan udah eh kelihatan ya oke tadi kita sudah doa nah ini dia agendanya icebreaking dulu terus peran Indonesia di ASEAN kalau nggak salah ya kalau nggak hari ini besok lah sesi terakhir PKN ASEAN ya minggu depan kita akan bahas reklama tuh kita kan mau bikin reklama besar satu-satu terus hari Senin kemungkinan hari Senin tanggal tanggal Sabra Hayat ya hari Senin tanggal 6 September paling lama kita akan ulangan PH4 dan PH5 paling lama hari Senin ya paling cepet ya hari yang tiga JT itu hari Senin sama hari Rabu sih kalau nggak hari Senin hari Rabu nih kita ulangkan oke agendanya sih sebenernya hari Rabu tanggal 1 ulangannya cuma kita belum selesai masalah reklama apa? kemudian reklamanya gimana ya nanti Bu Tiwi akan kasih tau misalkan elang Bu Tiwi gambar besarnya ikan biu gitu kan elang nanti gambar giginya terus nanti QM gambar buntutnya terus Ranu gambar matanya kayak gitu-gitu nanti Bu Tiwi bagi-bagi tenang aja terus kita udah jadi eh gimana gimana gini pas udah jadi nih reklamanya udah jadi masing-masing kalian udah jadi Bu Tiwi kasih waktu misalkan seminggu bikin ya gambar potongan-potongan kecil itu terus kalau udah jadi nanti abis ulangan kalian ke sekolah mau nggak ke sekolah ke sekolah ngumpulin aja ngumpulin si gambarnya udah abis itu abis itu di jalanan kalian main loading masih loading loading oke ya jadi insya Allah hari ini agenda kita peran Indonesia di ASEAN keberagaman ekonomi di wilayah ASEAN ekspor-impor di wilayah ASEAN dan jika aku jadi pengusaha di wilayah ASEAN jadi teman-teman nanti hari ini atau besok hari ini atau besok kalian akan itu tuh yang Bu Tiwi kemarin cepat bilang kan kalian akan kasih tau kalian mau jadi pengusaha apa besok sih kemungkinan kita akan diskusi kita akan coba berhayal ya bukan berhayal bermimpi jadi milioner di Asia Tenggara mantap jutaan aja nggak tau gitu jutaan mah jutaan mah gampang elang jadi jutaan sekarang teman-teman punya penghasilan 1 juta udah dibilang jutaan milioner lah gitu ya oke sebelumnya kita ice break beli bumi dong beli bumi mah beli bumi mah udah poster lagunya nih males banget nih dengan lagunya ya udah sih lagunya lagunya kan biar teman-teman jangan tuh itu nanda di tangan nanda ada apa nanda oke jadi gamesnya adalah menggunakan daya ingatmu tadi sih Bu Tiwi coba tebak-tebakan ini ke Bu Cek Sil kata Bu Cek Sil Bu Cek Sil pernah mainan ini sama kelas 3 tapi ternyata kelas 3 udah tau duluan kalau kalian udah tau ya udah jawab aja ya siapa tau siapa tau udah pernah ada guru yang ngasih kan tebak-tebakan ini Bu Tiwi kan belum tau jadi ya udah kalian tebak aja oke jadi instruksinya adalah gunakan daya ingatmu jadi inget-inget tuh jangan dilupain oke jadi nih permainan ini nanti yang akan Bu Tiwi berikan untuk mengetes apakah teman-teman layak menjadi pemimpin kan kita kemarin tuh lagi berbicara tentang pengusaha ya pengusaha itu kan bos gitu kan pemimpin pemimpin yang pandai mengatur strategi atau teman-teman harus belajar lebih giat lagi berarti belum berhasil untuk melewati tantangan ini siap sama tantangannya oke oke kayaknya udah tau deh gimana kalo udah tau ah gak seru gimana emang orang gak pernah coba ya coba ya udah pernah belum nah pertanyaan nomor 1 udah pernah belum ah kayaknya udah pernah deh udah ya sama siapa udah tapi lupa Bu berapa siapa sama siapa gurunya oh tau tau sama siapa yang ngajakin main games ini siapa luasnya masukin jerapannya luasnya luasnya sekitar dulu yang main games ini siapa papri 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 emang teman-teman sudah diajarin sama papri 2 papri udah lama papri lama Bu kuman deh waktu belum online waktu belum online waktu belum online jauh 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 ibu jauh ck jauh kulkasnya kuat oke jawabannya adalah buka kulkas dan masukin jerapahnya kemudian tutup oke ya udah bener bener-bener pertanyaan satu bener coba pertanyaan lainnya ini menguji apakah teman-teman merespon hal yang sederhana dengan berpikir dengan cara berpikir yang kompleks yaudah pokoknya bisa atau enggak jalanin aja dulu itu tuh ciri pengusaha yang pertama bisa atau enggak jalanin aja dulu ya jadi si jerapah mau muat aku enggak ya udah masukin aja dulu ke kulkas potong aja potong kepala jerapah hari duluan dia pertanyaan kedua ada yang udah udah cebak belum pernah yang keduanya apa belum cepetan aja udah buktiwi belum buku bakal teru caranya masukin gajah tuh kok kulkas buka kulkasnya kemarin jerapahnya masukin gajahnya kulkasnya ditutup atau enggak tutup jerapahnya dimasukin bareng sama gajahnya dimasukin jerapahnya kemarin dulu kenapa aku kenapa jerapahnya dikeluarin dulu oke 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 jawabannya adalah ya jawabannya ya yang bener tuh ya buka kulkasnya keluarin jerapahnya dulu masukin gajahnya tutup lagi kulkasnya oke nah berarti nih apa namanya ciri-ciri pengusaha yang kedua adalah tadi kan ya udah jalanin aja gitu kan tapi yang kedua kalau misalkan usahanya yang satu itu belum berhasil maka selesaikan dulu urusannya kan si jerapahnya dikeluarin dulu ya jerapahnya keluarin dulu jangan sampai si jerapah sama si gajah dimasukin dua-duanya ke dalam kulkas karena apa nah tebaknya nanti ke gencet kan cukup kita berantem di kulkasnya rusak eh kulkasnya mau tahu bisa berantem lah nanti rebutan mau makan bayi mau makan kangkung ya lukas kan bisa berantem tapi kalau berantem itu kok itu kan nggak ada kulkasnya ada air botong nggak ada isinya kulkasnya kosong cuma isinya jerapah sama gajah doang oke yang kedua betul sekali yang ketiga nah oke raja bukan jadi tuan-tuan dalam konferensi para binatang semua binatang hadir yang nggak dateng siapa gajah 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 eh tapi ada satu lagi tahu yang kemungkinan nggak dateng siapa jerapah iya bisa jadi jerapahnya nyasarkan ya tapi jawabannya yang bener adalah gajah ya karena gajahnya masih kedinginan di dalam kulkas oke good job nah apa namanya ciri pengusaha yang ketiga tadi yang pertama adalah jalan aja terus yang kedua kalau gagal berhenti dulu cari usaha baru yang ketiga adalah inget-inget karena dengan mengingat si pengusaha itu bisa belajar dari kesalahannya dia atau keberhasilannya dia di masa lalu yang terakhir ya ada tahu dah yang 123 aja udah tahu berarti yang keempat juga udah tahu nih yang keempat binatang apa kira-kira ikut oke jika kamu harus berenang menyeberangi sungai tempat buaya banyak berkumpul gimana caranya nyeberang-nyeberang ikut pesta itu bu ikut apa kena ikut pesta kaliannya ngapain kaliannya ngapain lewat aja kan lewat lewatnya bagaimana lewatnya iya lewatnya pakai apa iya jangan gimana caranya nyeberang sungai jalan angkat tangan gimana cara nyeberang sungainya kalau buayanya ikut ikut konferensi tadi ya betul tapi cara nyeberang sungainya ngapain betul tapi wii kalau ada jembatan nyeberang aja kan enggak ada jembatan enggak ada kan kan buayanya masih di kolom-kolom binatang gimana cara nyeberangnya ya salah nih salah nih ya yang ini salah ada cara nyeberangnya salah gimana cara nyeberangnya di sungai mati di sungai ngapain kalau kalian ada di sungai banang kalian yang ah tebang pohon dulu bu tebang pohon dulu terus ngapain ki ya jembatan ui lama banget ki kalau dia lagi sendirian gimana ah 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 kenapa Zaka kenapa Zaka Zaki kenapa Zaka Zaki kenapa Zaka Zaki tadi Zaka Zaki ngomong deh kenapa Zaka Zaki giniin bu Jiwi ya ilang lagi suaranya oke tadi bikin jembatan kelamaan nebang pohon dulu juga susah ya apalagi sendirian bernang sama Capa apa apa Mbak Zai bernang aja tuh iya betul bernang aja kan enggak ada apapun jadi ya udah bernang aja ke sungai nyeberang sungainya bernang kalau jalan gimana kan emang kalian jadi kayak nangko bisa bisa itu bisa jurus jalan di atas air kan ya ya jadi bernang aja lang coba tolong dihapus dulu nih lang anonetnya tolong dihapus iya iya antara al sama elang karena ada namanya udah udah gue tiwi nonaktifin anonetnya oke jadi tadi ada namanya al di situ di anonetnya oke jadi di ciri-ciri yang keempat seorang pengusaha itu tadi yang pertama apa yang gajah ya udah gak salah jerapang masukin aja berarti ya Pak jalanin terus ya kalau bisa mau punya ide punya usaha gitu kan jalan aja dulu gitu kan lakukan dulu berhasil atau enggaknya belakangan nah yang kedua nih ketika gajah mau masuk jerapangnya harus dikeluarin dulu berarti kalau dia gagal pengusaha itu harus selesaikan dulu urusan sebelumnya baru dia apa namanya bikin usaha baru lagi jangan sampai usaha lama sama usaha barunya dijadiin satu nanti bisa-bisa gagal dua-duanya gitu itu yang kedua ciri-ciri yang ketiga adalah tadi ketika apa namanya si raja singa itu eh raja apa namanya ya singa itu bikin konferensi gitu ya pengusaha itu harus pintar mengingat mengingat apa mengingat dia punya kesalahan di masa lalunya atau dia punya keberhasilan oh ternyata Rizky berhasil nih mengirim udang 10 ton setiap hari ke negara-negara di ASEAN kayak gitu kan 10 ton harus inget gitu oh caranya begini begini-begini gitu atau misalkan oh ternyata dari udang 10 ton itu Rizky pinjem uang ke bank harus mengirim apa harus pakai kapal Rizky nggak punya uang buat sewa kapalnya kayak gitu Rizky punya utang di bank nah itu juga harus diingat pengusaha itu harus mengingat juga yang terakhir yang terakhir tentang si nyebrang sungai ini ada buayanya pada buayanya pergi gitu ya teman-teman jangan terlalu berpikir yang rumit memecahkan masalah itu tadi kan misalkan tadi apa namanya nanda bilang lewat jembatan jembatannya nggak ada terus kia bilang tebang pohon dulu gitu tebang pohon sendirian capek cara yang sederhana adalah yaudah berenang aja jalan juga nggak mungkin ya ngelewatin sungai nah pengusaha itu yang keempat adalah ketika ada masalah ketika mengalami suatu problem gitu ya atau tantangan jangan terlalu berpikir yang bikin pusing otak gitu siapa tahu dengan cara yang sederhana dia bisa sukses kayak gitu ya jadi itu adalah permainan yang apa ya tebak-tebakan tebak-tebakan yang teman-teman sudah pernah coba gitu ya sudah pernah diajar sudah pernah dikasih kawasan bapak ibu guru sebelumnya tapi ibu tiwi mempunyai hikmah yang berbeda terutama di bidang usaha jadi teman-teman eh salah jadi selamat karena teman-teman sudah berhasil menjadi pemimpin atau pengusaha yang profesional profesional weh tepuk tangan dong kalian sudah ingat setidaknya poin ketiga tuh seorang pengusaha itu mengingat gitu kan kalian sudah ingat yang pernah diajarin sama bapak ibu guru di games yang ini gitu good apalagi yang udah diajarin misalkan udah lama pula katanya kan waktu teman-teman kelas 2 itu kan udah lama banget 4 tahun yang lalu gitu dong keren 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 ya semoga gak cuma games doang yang inget panjang tapi pelajarannya materinya juga inget panjang ya jangan sampai gamenya doang yang diinget-inget materi yang dikasih sama bapak ibu gurunya dilupain cepet-cepet ada yang masih inget game di dunia digital gak? oke nanti aja lagi kita main gamenya lagi ya butuhnya pernah main tuh game di dunia digital emang kita pernah main oke ya susah banget tebak-tebakannya oke hari ini kita akan berbicara tentang keberagaman ekonomi di ASEAN dua hari lalu kita sudah bahas ya di hari Selasa kalau gak salah tentang keberagaman ekonomi ada di bidang apa aja ya? bidang kan namanya bidang ini ada kewakilannya yes perdagangan terus perikanan perikanan terus perikanan perian betul perkanian terus pertambangan pertambangan terus perkebunan perkebunan terus perekonomian ya perekonomiannya apa aja in 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 yang berhubungan sama pabrik ya betul apa? industri industri terakhir pari wisata ya oke nah keberagaman ekonomi inilah yang kemarin teman-teman sudah belajar itu ternyata dia masing-masing juga dimiliki loh oleh oleh negara-negara di Asia Tenggara ini kayak gitu ya jadi kita akan bahas tentang keberagaman ekonominya nah sebelum kita membahas tentang keberagaman ekonomi apa aja yang ada di wilayah ASEAN ada yang ketinggalan nih kemarin kita sudah belajar juga tentang kerjasamanya nih kerjasama diantara negara-negara ASEAN ada yang di bidang ekonomi teknologi keamanan terus pariwisata eh budaya sosial gitu kan terus pendidikan gitu nah sekarang dari kerjasama itu terutama di ASEAN sendiri peran kita Indonesia nih ya apa aja sih gitu nah ini dia yang pertama ya ini bendera kita ya merah putih sang saka merah putih yang pertama Indonesia itu berperan penting sebagai penggagas lahirnya ASEAN teman-teman tanggal berapa yuk ASEAN lahir inget gak? ada 1983 ah 1983 tanggal 8 80 mana ada tanggal 80 tanggal berapa ASEAN lahir? bulannya bulan ini bulan ini tahun 1967 tahun 1967 ya 8 Agustus 1967 ya ASEAN lahirnya di tahun 1967 nih nah Indonesia diwakili sama siapa pada waktu itu? abdul malik abdul malik abdul malik abdul malik di kelas kita lalu ya Pak Ibu S Raja Ratnam sama satu lagi dari Malaysia Tun Abdul Razak pintar sama Tun Abdul Razak berlima menggagas mendirikan ASEAN yang penting nih Indonesia kalau disitu gak ada Indonesia berarti cuma 4 negara gak berhasil adanya ASEAN sampai sekarang jadi Indonesia sebagai penggagas lahirnya ASEAN itu peran yang sangat penting buat ASEAN itu sendiri yang kedua karena sebagai penggagas ASEAN lahirnya ASEAN nih nah Indonesia kebagian tempat buat rapat komisi tingkat tinggi itu tuh rapat yang paling tinggi antara negara-negara ASEAN buat nyari yang namanya Sekjen atau Sekretaris Jenderal dia yang memimpin ASEAN namanya Sekjen gitu ya Sekretaris Jenderal ASEAN itu di Bali yang pertama kali sebagai penggagas udah gitu sebagai penyelenggara KTT atau Tuan Rumah Komisi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali yang kedua perannya yang ketiga nih kemarin yang dapat keamanan kelopoknya Ibra ya penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community nah ini dimana di Lombok nih ya kemarin ya kemarin ada nih ya kelopoknya Ibra, Andaru, Aurel, Nanda, Malik ada ini ya ada ASEAN di bagian keamanan inget gak? inget gak Ibra, Andaru, Nanda, Aurel, Malik kelompok kalian tuh ASEAN di Lombok tahun 2003 terus perang Indonesia juga sebagai penengah konflik di bidang keamanan lagi nih di Indonesia di bidang penengah di bidang konflik perang sipil di Kamboja di Vietnam dan di Filipina jadi negara-negara yang rutan konflik Indonesia dateng TNI-nya atau ABRI-nya gitu ya kuat menjadi penengah di daerah konflik itu gitu terus selanjutnya kenapa? itu pada konflik keamanan konfliknya macam-macam ada yang konflik antar agama ada yang konfliknya antar ras gitu kan antar suku di negara Kamboja itu kalau di Vietnam itu tentang komunisme gitu di Filipina itu antar suku Filipina sama Kamboja itu antar suku Kamboja juga ada agama gitu ya antara Agamboja itu antara Buddha sama muslim kalau nggak salah pada waktu itu Indonesia dateng sebagai penengahnya gitu terus penengah ada apa? apa? ada konflik atau penengah? penengah bukan sebagai bukan sebagai orang yang berkonflik ya tapi sebagai penengah konfliknya jadi gini misalkan Elang berantem sama Ranu ya berantem nih terus Malik dateng udah udah jangan berantem gitu yang mencegah yang mencegah terjadinya konflik dan yang berusaha mendamaikan itu salah satunya adalah Indonesia gitu ya terus selanjutnya yang kelima menginisiasi masyarakat ekonomi ASEAN atau singkatannya adalah MEA ngapain? nah MEA ini berfungsi untuk tadi tuh tentang jual-jualan apa namanya ekspor-impor terus jualannya masyarakat ASEAN orang Indonesia mau jual cabe misalkan ke Singapur ya udah itu diatur sama MEA ini MEA MEA ini atau Masyarakat Ekonomi ASEAN selanjutnya peran Indonesia adalah mewakili ASEAN dalam sidang PBB gitu jadi dari seluruh negara ASEAN yang diwakili dari 10 adalah Indonesia menjadi wakilnya terus nih karena Indonesia mayoritas muslim dia kerjasama dengan Singapura Malaysia dan Bune untuk produksi makanan halal terutama daging supaya apa supaya orang-orang di negara lain atau di negara ASEAN yang lain yang muslim bisa makan daging halal karena susah ya nyari makanan daging halal itu susah kalau Bu Tiwi suka nonton vlognya Kimbap Family gitu ya nyari daging nyari daging halal tuh nggak ada di Seoul tapi adanya di kota mana gitu gitu ada dua deh kalau gue salah di mana sama di mana yang di Jepang juga yang di Jepang kemarin tuh vlognya eri kacang gitu ya mencari makanan halal di Jepang itu masih susah jadi Indonesia mengklopori bersama Singapura Malaysia dan Bunei yang sama-sama negara Islam untuk memproduksi makanan terutama daging halal lalu selanjutnya mengusulkan adanya pentas seni antar negara jadi adanya pensi sebelum pandemi setelah adanya pandemi sekarang pensinya berupa online kegiatannya semuanya berbasis online itu sebelum ada pandemi antar seputin tuh setiap tahun terjadi pertukaran budaya dan adanya pentas seni ada tarian kecak misalkan tarian kecak tampil di Filipina gitu kan di Manila atau misalkan tarian apa dari Indonesia kan pertunjukan angkung tampil di Hanoi kayak gitu jadi setiap tahunnya ada pertukaran budaya yang mementaskan seni antar negara anggota terakhir menginisiasi deklarasi kawasan damai bebas dan netral kawasan apa ini zopvan ice printer masyaallah zopvan atau zona apa namanya peace natural and freedom ya itulah zopvan ya kepanjangannya zopvan mengingisiasi zopvan ya yang paling belakang memang butuh ini lupa urutannya pokoknya gitu lah zopvan ya jadi Indonesia paling banyak perannya adalah di bidang keamanan ya temen-temen deklarasi zopvan itu kan di bidang keamanan terus ASC tadi ASEAN security community juga di bidang keamanan penengah konflik di bidang keamanan gitu rata-rata Indonesia sebagai penggagas terus dia juga banyak banyak menginisiasi di bidang keamanan sama di bidang makanan halal atau senilah budaya gitu jadi apa namanya Indonesia ini perannya penting banget coba bayangin nggak ada Indonesia atau Indonesia tidak berinisiatif di bidang keamanan wah udah 10 negara anggota ASEAN itu udah saling berebut satu sama lain deh mau mengklaim oh aku ini budaya aku ini budaya aku kayak gitu karena apa budayanya hampir mirip bayangin Indonesia sama Malaysia sering banget kan berantem mengakui batik sebagai budaya reok sebagai budaya bahkan tempe dan rendang sebagai budaya Malaysia juga kayak gitu ini nak aja Malaysia nyoba nyuri-nyuri iya kenapa kenapa kira-kira karena karena hampir sama iya karena budayanya atau makanannya mirip-mirip di Malaysia juga ada batik kayak gitu ya tapi bukan batik tapi bukan batik seperti kita yang beda-beda aja itu kenapa Al? ini Mokadil apa mesti bikin ASEAN kalau udah tahu itunya sama oh ya justru itu justru harus ada yang mempersatu organisasi yang mempersatukan negara-negara ini kalau nggak ada organisasinya nah masing-masing masing-masing negara itu bakalan perang aja terus gitu bakalan nggak ada kerjasamanya satu sama lain karena karena organisasi ini yang akhirnya membuat mereka 10 negara ASEAN ini bersatu oh kalau misalnya ada masalah kita nggak perlu loh yang namanya lempar-lempak senjata kayak gitu jadi kalau ada masalah yaudah dibantu satu sama lain nih contoh masalah masalahnya bukan kemarin tahun kemarin hutan Kalimantan tuh kebakaran hebat besar sekali kebakarannya otomatis otomatis Kalimantan kebakar Malaysia kena nggak? iya kena nggak? bahkan Singapore aja yang sebelumnya yang di wilayah Sumatera ya kena nah kalau nggak ada negara ASEAN apa yang akan terjadi sama Indonesia? yaudah sama-sama aja bakalan dihakimi lah sama negara lain ibaratnya lah ngapain Indonesia ngasih-ngasih asep ke Malaysia ngasih asep ke Brunei ngasih asep ke Singapur bakalan bakalan diajak perang kitanya karena kan kita udah ngasih asep itu kan bikin nafas orang sesek banget perang ya tapi dengan adanya ASEAN justru negara-negara negara-negara tetangga kita tuh seperti Malaysia Singapore, Brunei mereka mengirimkan pesawat dari apa dari negaranya masing-masing pesawatnya itu nyirapin air di hutan Kalimantan jadi ikut memadapkan api bukan ya kenapa lah kena kajak apa kena apa kena api kan Indonesia kebakaran hutannya di Kalimantan nah otomatis terasa mungkin karena Indonesia bikin kebakaran Indonesia diapa-apain gak oh iya Indonesia nya biar nah karena ada ASEAN jadi Indonesia nya gak diapa-apain justru malah Indonesia dibantu tadi kalau misalkan ngebantu di bidang apa ya kerjasama di bidang apa negara lain membantuin Indonesia yang sedang ada korban ada kebakaran hutan sosial Bu Tiwi apa sosial atau gak keamanan iya betul di bidang sosial di bidang sosial ya kalau ngebantu kalau ngebantu adanya bencana di bidang sosial tapi kalau misalkan ngebantuinnya di bidang perang gitu ya untuk menjadi penengah konflik atau menuju masyarakat yang aman damai gitu itu di bidang keamanan pinter Masya Allah bisa nih udah ulangan tentang ASEAN oh mau dan nilainya udah pinter wah mau oke itu tadi perang Indonesia ya di wilayah ASEAN ada banyak ya temen-temen ada sembilan di perang Indonesia di slide pertamanya lima di slide keduanya ada empat berarti sembilan perang Indonesia di wilayah ASEAN sangat strategis di bukunya temen-temen di tema lima ini juga ada Bu Tiwi udah merangkum ada di slide ini jadi nanti temen-temen ketika temen-temen belajar buat persiapan ruangan temen-temen lihat aja kisi-kisinya Bu Tiwi nyuruh apa oh suruh belajar peran perannya Indonesia lihat dari slide ya gitu berarti baca slide kalau baca buku kan bukunya lengkap-lengkap bingung jadi udah Bu Tiwi rangkum di slide oke panas 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 hari ini panas lagi orang tertanya baik atau enggak oke lanjut ya lanjut jadi di pertemuan sebelumnya tuh kalau nggak salah tadi di pertemuan tentang negara ASEAN yang awal-awal kita sudah belajar profil negara ASEAN oh Malaysia dia negaranya republik oh ternyata mata pencahariannya petani ada di bidang industri kayak gitu ya terus dia juga apa namanya punya bandara namanya apa nah kita akan coba review lagi secara cepat video yang waktu itu pernah gotifikasi dari The Production dari Kustaka Lebah ya atau Be Production Be Production kita cepat ya untuk melihat masing-masing komunitas atau masing-masing sumber daya alam di tiap negara ASEAN penampakan alam dan sosial negara tetangga sekarang kita akan mempelajari negara Singapura Singapura terdiri dari dataran kita lihat ya Singapura itu sumber daya alamnya ada mbak atau dia di bidang apa keberagaman ekonominya ini dia Singapura berkembang di bawah jajahan Inggris Singapura negara dan perdagangan 3 juta dan bang bahasa lain yang di ini dia mayoritas penduduknya di bidang perdagangan sama industri ya keberagaman ekonominya ternyata yang Bu Tiwi bilang Singapura itu bisa hidup walaupun negara kecil tapi bisa hidup dari dua bidang ekonomi aja industri sama perdagaman kayak gitu nah itu tadi Singapura terus ke Malaysia sekarang Singapura dan Malaysia ya Al lanjut ini Al keberagaman ekonominya Malaysia nah pertanian pertambangan industri nah ini dia sumber sumber daya alamnya yang diekspor sama negara Malaysia bernama di bidang pertanian perkebunan yang disingkat sama tadi ada industri juga ya ayo sekarang kita ke Thailand ya Thailand masih inget gak dia produksinya apa produksinya itu kayak sawit minyak sawit kalau sawit Malaysia kalau Thailand kenapa beras padi beras ya beras padi pertanian dan perkebunan kita lihat 2019 tahun adalah Bangkok bangkok Thailand berasal berita menurut ini boleh ini pertambangan boleh dong ini udah ada di GA lihat deh di tema 4 pertemuan powerpoint ada nih pesebagian penduduk Thailand mata pencariannya pertanian kehutanan pertambangan industri Buah-buahan ya, Thailand itu produksi buah-buahannya sangat besar Melon dan papaya Selanjutnya, Thailand juga terkenal dengan tempat wisatanya loh Ya, tempat wisatanya terkenal Berarti Thailand itu ekskogiatan yang menyirim barangnya ke luar negerinya itu adalah di buah-buahan ya Sama pertanian Lalu, kita ke Myanmar Myanmar itu produksinya apa yuk? Ingat gak? Sayuran Ya, sayur-sayuran ya Beragama Buddha Oh, belum Oh, di Myanmar Ya, dia sama-sama sih petani juga Perkebunan Nah, bukan ya Sumber penghasilannya Pertanian dan pertambangan Myanmar merupakan negara yang cukup tinggi tingkat penghasilannya Pendapatan per kapitan nasionalnya Oke, lanjut ke Laos Tujuh ratus lima puluh U.S. dolar What? Dalanan ke Laos Coba mati peta negara ini Apa perbedaan negara ini dengan negara yang lain yang sudah tidak belajahi? Eh, Vietnam Myanmar Laos apa sebutannya? Sebutan untuk negara Laos apa? The lock The lock ya Pake the The lock of country Atau Negara yang tertutup Eh, ya Kok pas gini? Belum selesai Laos Laos apa? Laos karena dia negaranya tertutup Dia sebagai negara Yang miskin ya Soalnya satu negara yang miskin Apa perbedaan negara ini Laos Eh, di Laos Eh, di Laos di Asia Tenggara Ternyata 5.433.000 jiwa Sebagian dari penduduk Laos Nah, bertani kan Laos Bertani dia hidupnya bertani Dia termasuk negara yang Resim gitu ya Hanya 250 U.S. dolar Selanjutnya dari Laos Kita ke Pamboja Kamboja Negaranya Menghasilkan sumber daya alam Beragama Buddha Sekarang Kini Adalah bahasa Perancis Sebagian besar masyarakat Kamboja Beragama Buddha Gambar di atas ini Merupakan Candi Angkor Wat Yang termasuk salah satu kajaiban dunia Candi ini dibangun oleh Raja Suryawar Mandua Sebagian besar penduduk Kamboja Nah, petani juga ya Kamboja Kamboja Laos Petani Terus Vietnam Paling barat Eh, paling timur Paling timurnya 79 juta Di wilayah Asia Tenggara Di bagian sini ya Mereka terdiri dari asli orang Vietnam Cina Nung Tentu Kemerjaannya Catolik Roma Ini Nung Vietnam kok Warnanya Adalah bahasa Vietnam Tapi ada juga bahasa Prancis Cina Inggris Dan Khmer Sebagian besar penduduk Vietnam Hidup dari pertanian dan pertambangan Pertanian sama pertambangan Hasilnya Padi Sedangkan pertambangannya itu Emas Oh, Vietnam Tenggara yang mencukai ya Yaitu Bambu Bandara internasional Vietnam Bernama Lui Airport Tenggara Perjalanan ke Filipina Terus kita nyebrang ke Filipina Filipina terdiri dari 7.107 pulau Yang luas wilayah Dari 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 Hal ini Mengakibatkan Sering terjadinya Gempa bumi Atau pencarian Filipina adalah Sebuah negara Yang berbentuk Kretirian Serikat Pada 119 Bahasa Filipina Atau Tagalog Namun Sampai sekarang Bahasa Inggris Juga masih Dipergunakan Dalam Urusan Pemerintahan Sebagian Besar Filipina Menganut Agama Katolik Kecuali Di daerah Mindanao Di Filipina Juga ada Islam Pemerintahan Penduk Filipina Adalah Pertanian Selain Pertanian Mereka Juga hidup Dari Pertambangan Dan Industri Bandara Internasional Filipina Negara Manajem Penghasil Beras Terbesar Di Asia Tenggara Ada Tiga Indonesia Malaysia Kok Malaysia Malaysia Indonesia Filipina Mat Thailand Bertiga Itu negara yang penghasil padi terbanyak Kalau yang lain sih penghasil padi tapi tidak terbanyak Timur Leste Timur Leste Timur Leste Timur Leste Dia masuknya ke Timur Leste Tenggara Timur Sebelumnya Timur Leste merupakan provinsi di Republik Indonesia Timur Leste gak masuk sih Timur Leste gak masuk Jadi itu ya teman-teman Apa namanya Keberagaman ekonomi Di masing-masing wilayah negara ASEAN Nah Dari keberagaman masing-masing itu Ada yang namanya Aktifitas mengirim barang Atau bertukar barang Atau membeli barang Dari negara kita Ke negara lain Atau dari negara lain Ke negara kita Sebutannya adalah Export Import Ada yang pernah denger? Apa export import itu? Export itu yang kayak gimana? Export itu adalah mengirim barang ke luar negeri Eh Kalau import Memasuki cadangan barang ke dalam negeri Masukin cadangan barang Maksudnya apa? Itu Apa namanya? Kiriman barang dari negeri Ya kebalik ya Kalau export Import itu kebalikannya export Export itu adalah Kegiatan mengirim barang Atau menjual barang Dari kita Dari Indonesia Ke mana? Ke Brunei Ke Vietnam Ke Malaysia Atau ke Eropa Itu export Kita yang menjual barang ke luar negeri Kita Rusia Ya Rusia misalkan Tapi kalau import Kebalikannya Bukan kita yang menjual Tapi kita Ngapain? Kalau export menjual Kalau import kita Beli Beli Kalau import berarti Kegiatan menerima barang Atau membeli barang Dari luar negeri Ke dalam negeri Contoh Malik mau beli Handphone iPhone 12 Nah Malik Mesin nih Di Amazon Aku maunya asli Amerika aja Aku jadi mesin di Amazon Kalau aku belinya di Shopee Nanti Bisa jadi produksinya Produksi Cina Aku gak mau Padahal sama tuh Dua negara Cina sama Amerika Tapi Karena Malik Membeli barangnya Dari luar negeri Dari negeri yang lain Bukan kita Berarti Malik mengimpor barang Walaupun Yang mengimpor Adalah individu ya Kita Maksudnya Orang Bukannya negara Kayak gitu Benar Kita butuh berapa dolar Buat beli Beli apa? Beli Apa ya? Aporium Beli apa Itu ya Nah Misalkan Elang Suka banget Buka-buka Amazon gitu ya Nah Kalau elang Beli barang dari Amazon Berarti Elang Sudah melakukan Impor barang Itu Bagusan mana Teman-teman Export atau Import Import Elang Jawab Import Ada lagi yang Jawab lain Apa Ki? Dengarannya Compor doang Ki Apa? Export Oke Kenapa Export? Karena Menjual Barang Dari negeri Ke negara lain Iya Apa? Apa? Kenapa? Berapa itu lebih Oke Dilengkapin ya Sama Daru Kalau export Kita jual Berarti kita dapat Untung kan Untungnya duitnya Berupa duit apa? Duitnya duit apa? Di Kia Pengusaha Kelapa Kia Mirim Kia Mirim Kelapa Ke Singapura Dia tetap Berarti Kalau Kia Mirim Kelapa Ke Singapura Kia Dibayarnya Pakai Apa? Rupiah Ini seri 100 ribu Dibayarnya Pakai Apa? Kalau kita Ngirim Barang Keluar Negeri Kita jual Barang Berarti Orang Luar Negeri Ngebeli Barang Kita Pakai Duit Apa? Rupiah Atau Mata Mata Uang Yang Dia Atau Mata Uang Dia Dolar Banyak Tapi Beda Beda Dolar Kalau Kita Melakukan Ekspor Impor Itu Kita Bayarnya Pakai Dolar Dolar Yang Berlaku Dolar Apa? Dolar Yang Berlaku Yang Paling Banyak Itu Adalah Dolar Amerika US Dolar Jadi Kenapa Untungnya Diekspor Karena Kalau Kita Jual Barang Kita Dapat Untungannya Berupa Dolar Dolar Kalau Dirupiahin Itu Banyak Sedangkan Kalau Kita Impor Atau Beli Barang Dari Luar Negeri Misalkan Bu Tili Mau Beli Tas Herme Tasi Herme Berapa Puluh Juta Nah Benerti Bu Tili Beli Tas Hermenya Itu Seharga US Dolar Yang Sudah Dirupiahin Tandanya Semakin Banyak Uang Bu Tili Keluar Rugi Dong Nyerugi Gitu Kenapa Dolar Dijadikan Rupiah Harganya Banyak Kalau Sebaliknya Enggak Sebanyak Gitu Itu Nanti Ngomong Tentang Keuangan Itu Mata Pelajarannya SMP Kejauhan Nanti Kalian Mikirnya Kepada Mana Nanti 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 Akan Dibahas Tapi Pertanyaannya Bagus Kenapa Uang Indonesia Sama Uang Dolar Rupiah Sama Dolar Lebih Banyak Dolar Gitu Pertanyaannya Bagus Tapi Kita Nggak Sempat Bahas Sekarang Nanti Kalau Misalkan Ada Waktu Boleh Pertanyaan Itu Bu Coba Bahas Gitu Ya Jadi Export Sama Import Kalau Disuruh Pilih Kita Lebih Export Daripada Import Supaya Barang Barang Yang Diekspor Atau Yang Diimpor Oleh Masing-masing Negara Disini Hanya Ada Lima Negara Contohnya Malaysia Singapura Thailand Brunei Filipina Barang Barang Komoditas Itu Barang Ini Ada Di Halaman 88 Barang Barang Ini Yang Diekspor Adalah Barang Barang Yang Dimiliki Atau Barang Barang Yang Diproduksi Sama Negara Ini Negara Yang Disapinya Berarti Malaysia Produksi Karet Udang Kopi Hasil Tekstil Banyak Akhirnya Dia Hirimlah Keluar Negeri Sedangkan Malaysia Mengimpor Produk Kimia Perangkat Optik Kapal Bangunan Trapung Sendaraan Dan Lain-lainnya Masuk Ke Malaysia Kenapa Karena Malaysia Gak Bisa Produksi Ini Gitu Jadi Kenapa Ada ekspor Sama Ada Impor Kenapa Kita Beli Barang Dari Luar Negeri Karena Kita Gak Bisa Produksi Ini Di Dalam Negeri Contoh Singapura Singapura Cuma Punya Minyak Karet Kayu Kosmetik Kertas Alat Komunikasi Singapura Punya Ini Gak Punya Apa Namanya Makanan Gak Hasil Pertanian Punya Singapura Punya Yang di ekspor Yang di kolom ekspor Punya gak Singapura Hasil Pertanian Ada gak Hasil Pertaniannya Singapura Gak 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 Singapura Mengimpor Gandum Terus Bawang Bawangan Sayur Sayuran Dari Luar Negeri Masuk Penegaranya Gitu Jadi Kenapa Makan Karet Dengan Minyak Mencang Gak 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 Thailan 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 Itu Produksinya Disini Ada Ikan Ada Pupuk Ada Besi Pakaian Kertas Kayu Yang Gak Dipunyai Thailan Apa Ternyata Thailan Kata Disini Gak 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 Beras Padahal Bu Ini Kayaknya Gak Update Jadi Thailan Mengimpor Barang Yang Dia Gak Punya Kayak Kayak Ini Kebalik Bukannya Ini Kebalik Si Thailan Wah Seharusnya Yang Diimpor Yang Dikolom Impor Adalah Kolom Ekspor Thailan Yang Diekspor Adalah Beras Jagung Minyak Bawang Merah Gitu Tapi Yang Di Impor Yang Dikolom Ekspor Kebalik Itu Brunei Brunei Ini Apa Namanya Negara Yang Kaya Juga Sama Filipina Juga Sama Jadi Inilah Yang Akhirnya Kenapa Ada Ekspor Impor Karena Ekspor Dia Kelebihan Barang Impor Dia Tidak Punya Barang Atau Kekurangan Barang Itu Nah Indonesia Contohnya Apa Yang Diimpor Sama Indonesia Buk 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 Meng Ekspor Apa Ya Duplikat Kopinya Bentuk Candi Borobudur Ke Masing-masing Negara Asean Impor Karena Dia Kekurangan Dan Dia Butuh Buat Konsumsi Dalam Negerinya Yang Yang Diimpor Sama Indonesia Kendaraan Indonesia Belum Bisa Bikin Kendaraan Sendiri Motor Motor Mobil Itu Adalah Barang Impor Indonesia Kayak Toyota Terus Apalagi Honda Itu Kan Dari Negara Lain Indonesia Belum Bisa Bikin Kendaraan Make Indonesia Sendiri Masih Newbie Masih Kendaraannya Dalam Artian Kendaraan Kecil Kayak Ini Kalau SMK Dari SMK Dari Indonesia Itu Dia Belum Diproduksi Secara Besaran Belum Ada Fabrik Itu Jadi Indonesia Baru Produksinya Sebagian Kecil Aja Untuk Mobil Untuk Motor Sebenarnya Sudah Punya Cuma Belum Bisa Diproduksi Masal Atau Belum Bisa Diproduksi Besar Karena Modalnya Belum Ada Uang Udah Keburu Corona Akhirnya Uangnya Buat Menanggulangi Corona Itu Itu Indonesia Bikin Motor Terbang Yang Bener Bener Bisa Terbang Kayaknya Itu Jepang Yang Belum Bikin Indonesia Belum Sampai Kesana Adanya Cuma Edit Adanya Cuma Di game Doang Jadi Teman Teman Buat Besok Bahan Diskusi Kita Di hari Jumat Jika Aku Jadi Pengusaha Di Wilayah ASEAN Yang Punya Uang Banyak Melimpah Jadi Milliarder Udah Ibaratnya Udah Kayak Mandi Uang Kayak Yang Ada Di Gambar Ini Apa Yang Akan Ya Besok Apa Yang Teman Teman Buat Silahkan Pikirkan Dua Hal Yang Pertama Pikirkan Bidang Usaha Yang Mau Kalian Tekuni Apa Oh Mau Di Perikanan Oh Mau Di Pertambangan Kayak Gitu Pikirin Bidang Usahanya Oh Aku Mau Bangun Pabrik Di bidang Industri Pikirin Bidang Usahanya Lalu Pikirkan Kegiatannya Bidang Usahanya Udah nih Pertanian Kegiatannya Mengapain Mau Nanem Apa Mau Nanem Beras Mau Nanem Tumbuhan Palawija Apa Yang Lain Atau Di Bidang Perikanan Elang Elang Mau Ekspor Lobster Sebanyak Banyak Ke Negara Negara Lain Kayak Gitu Ya Jadi Pikirkan Dua Hal Ini Besok Kita Akan Diskusi Budi Dia Tanya Aurel Budi Dia Tanya Semuanya Apa Bidang Usaha Yang Mau Kalian Bangun Sama Kegiatannya Mau Ngapain Oke Besok Kita Akan Coba Kirim Barang Kita Akan Bermimpi Untuk Mengirim Barang Keluar Negeri Dari Usaha Kalian Masing Masing Oke 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 Jangan lupa Dipikirin Jangan lupa Dipikirin Malam cari-cari Inspirasi Mau ke kamar mandi Gitu kan Ngungkut cari-cari Inspirasi Aku menjadi pengusaha Apa ya Gitu Nah Terakhir Coba Tolong Dibaca Ahwat Tadi gak ada Suaranya Sachi Tolong baca Ayat Surat Anissa Ayat 29 Sachi Kedengeran Oke Ya Tadi Pas ngomong Kedengeran gak Bungu suaranya Kedengeran Tapi pas baca Jadi gak Kedengeran Tolong ulangin Sekali lagi Solihah Coba Dideketin Sama mikrofonnya Saya orang-orang Yang beriman Jangan kamu Saling memakan Harta sesama Dengan jalan yang batil Kecuali dengan Perniagaan Yang dilakukan Suka-suka Di antara kami Oke Masya Allah Di surat Anissa Ayat 29 Allah sudah Menghalalkan Bagi kita Untuk berdagang Atau Berniaga Jadi Yang Allah Tidak boleh Adalah Makan Harta Orang lain Atau kita Memanfaatkan Harta orang lain Itu gak boleh Dengan cara yang Gak baik Tapi kalau Dengan Berniaga Dan Rasulullah Juga nyuruh kita Buat kerja Pakai hasil Keringat kita Sendiri Dan itu Halal Jadi Insya Allah Besok Kita akan Rancang Kita akan Coba mengirim Barang ke luar negeri Silahkan Teman-teman Dipikirkan Mau bidang Usahanya Apa Dan Mau Kegiatannya Ngapain Kegiatan Usahanya Ngapain Oke Ada pertanyaan Sampai disini Teman-teman Apa ini Oke Ya Siap Siap Oke Siap Nairah Oke ya Jadi Insya Allah Itu Dari Bu Tiwi Materi hari ini Besok Akan kita lanjutkan Semoga Sehat-sehat Semuanya Dan Tidak Kekurangan Satu Apapun Dari Bu Tiwi Kita cukupkan Dengan Let's say Alhamdulillah 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 Amin Yuk Behavior Langsung ya Silahkan Diisi